Bukan menciptakan burung-burung berkualitas Itu kita harus Yang kita rawat harus murai kualitas dulu Murai kualitas, idaman Idaman Embellover juara Embellover mania juara Jadi yang dipiara itu burung kualitas Burung kualitas itu Sebagai dasar Kemudian burung kualitas itu harus kita olah Olahnya Dengan perawatan harian Dengan takeran Foodinya Dan yang paling vital dan fatal Adalah ketempatan untuk Mencari Mencari Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Klinik Murai ASPR Bersama Pak Mantri Murai kita Pak Arief ASPR Salam Kicamania Salam Embellover Semoga Kicamania sehat Bahagia dengan hobinya Dengan motor kita Murai kualitas, idaman Embellover mania juara Semoga tetap Semoga tetap juara teman-teman Kembali lagi di Pembahasan kita Di Klinik Murai ASPR Seperti biasa Kita akan membahas Prinsip-prinsip dasar Merawat Murai batu Pak ya Sesuai dengan pengalamannya Pak Mantri Arief Yang pastinya Yang pasti nanti Banyakan pengalaman yang Salah mulu disayang Akhirnya Saya konsultasiin Sama Pak Mantri Pastinya tetap Kita tetap menerima Masukan Kritik saran Yang buat teman-teman Yang mungkin Punya masukan Atau kritik saran Langsung aja di komen Di bawah Yang pastinya kita Dukung terus channel ini Semoga Terus bermanfaat Dan bisa Memberikan ilmu Yang bermanfaat juga Buat Embellover Embellover pemula Khususnya ya Dan yang pastinya Yang punya pengalaman Jangan lupa Kasih komentar juga Komentar juga Biar kita Berkembang bersama Kembali lagi Langsung di pembahasan Kita kali ini Yang seperti biasa Dan ini juga Lagi booming juga nih Pak Lagi booming juga Dan Banyak Referensi yang dicari Sama Kicomania Khususnya ya Embellover pemula ini Pak Apa itu Pak Rata-rata nih kan Pak Embellover ini Pengen punya burung Bagus Atau fighter Istimewa Materinya bagus Ya kan Materinya bagus Sedangkan Dan katanya Harus merawatnya Dari trotol Nah ya kan Nah Bagaimana Pak Menciptakan trotol ini Supaya nanti Di dewasanya ini Materinya luar biasa Seperti yang diinginkan Atau diidamankan Apa yang di Apa di Diidamkan Diidamkan lah ya Yang misalnya Wey Kenarianya Wey Ini kan Kalau kita lagi di lapangan Itu kan itu ekspresi Seperti itu Pak ya Tuh dengar juri Nah Langsung kita Ini Pak Sebenarnya Cara memaster trotolan Murai batu Yang tepat itu Seperti apa sih Pak Apa dulu Yang perlu dilakukan Langkah-langkahnya Misalkan Burung apa Yang seharusnya Dipersiapkan Pertama kali Supaya Murai batu ini Dasarnya itu Ya bisa istimewa Pak Seperti mungkin Bapak sendiri punya burung Murai batu Yang paling istimewa Punya masing-masing Beda-beda Pak ya Termasuk Bapak sendiri Nah sebenarnya Yang disukai Kicuman itu apa sih Pak Khususnya Yang mungkin di Bapak sendiri Kan banyak burung Calon lapangan semua nih Biasanya Kan pengen Oh ini mas Amateri awalnya Apa nih Bukaannya Oke Pak Langsung dijawab Pak Secara singkat jelas Terpadat Oke Eksekusi Eksekusi Diagnose apa ya Jadi Tentang Intinya ini Sebetulnya Tentang Pembahasan Cara Memaster Murai batu Intinya disitu Cara memaster murai batu Jadi Ya Memaster murai itu Ya Lebih efektif Di Pada saat Kondisi murai Seperti Apa Pada umur berapa Jadi gitu Ya Tapi yang paling efektif Adalah Kalau tadi Bang Nanang KM nih Bilang Pengen punya burung Yang kalau digantangan Keluar materinya Ya kan Hidaman Pak Hidaman Materi-materi itu Jenis burung Yang disukai Ya Yang disukai Oleh Juri Utama itu Saya orang dulu Tapi juga Kemarin juga Juara Lagi Nunjuk lagi Jadi gini Burung itu Harus punya Irama lagu Ya Harus punya Irama lagu Harus punya Tonjolan Atau tembakan Ya Harus Bisa Ngerol Yang Nanti Menyambung Menyambung Betul Terus Setelah menyambung Ada Tembakan Panjang Gitu Ya Jadi gitu Karena Bermain Murai itu Sangat Apa ya Membuat Embelover itu Menjadi Semangat Betul Pak Menjadi semangat Karena apa Di Murai itu Irama lagu Tiap Murai Itu Berbeda-beda Betul Betul Gitu Berbeda-beda Tapi Kalau untuk Rujukan Suara Apa Yang Membuat Juri itu Jadi Nengok Ya kan Tentunya Ya harus Apa Volumenya Harus Terdengar Dengan Volumenya Dengan volume Harus Dapet Kan gitu Itu Suara Apa Jadi Kalau suara Burung Kecil Ya Itu Mungkin Suara Kenari Kenari Ya Kenari Tapi Kenari Yang Punya Irama Ngerol Tembak Roll Tembak Jadi Misalnya Jadi Harus Lengkap Durasinya Ya Masih Bukan Durasinya Irama Lagunya Dan Itu Juga Harus Oktavnya Harus Meningkat Dan Nyambung Jadi Intinya Suara Kenari 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 Juara Bukan Asal Kenari Kemudian Setelah Kenari Apa Lagi Mungkin Suara Kapas Tembak Karena Kapas Tembak Itu Ada Suara Seperti Besetan Besetan Dan Ada Roll Seperti Gereja Betul Kemudian Suara Apalagi Ini Saya Sebutkan Yang Mudah Ditangkap Yang Mudah Ditangkap Kalau Suara Gereja Itu Sangat Idaman Tapi Semua Burung Itu Bisa Membawakan Lagi Gereja Betul Kemudian Apalagi Suara Cirilin Tapi Cirilin Yang Seperti Apa Cirilin Yang Nyambung Roll Bukan Cirilin Cirilin Bukan Begitu Cirilin Yang Bisa Meliuk Roll Cirilin Bisa Mungkin Sampai Tiga Oktab Itu Kan Katanya Orang Juri Mohon maaf Saya Bukan Juri Tapi Saya Bisa Menelorkan Juara Dari Tahun 90 Saya Sudah Juara Saya Berani Berbicara Bukannya Mau takabur Nyombong Ada dasarnya Jadi Dibilang Wah Cirilin Doang Sejalur Tapi Itu Kalau Yang Cuma Cirilin Itu Sejalur Tapi Kalau Cirilin Yang Bawainnya Indah Ngomong Ngomong Sampai Dia Bisa Gak Gampang Nah Itulah Makanya Harus Punya Roland Kan Gitu Dari Kenari Itu Ya Jadi Kan Tadi Ada Kenari Ada Kapas Tembak Terus Cirilin Cirilin Yang Punya Ini Gereja Gereja Tapi Gereja Itu Sulit Ditangkap Kemudian Yang Lagi Trend Ini Burung Cigun Cigun Di Ada Pesawat Lewat Kedengeran Yang Bisa Diterima Oleh Burung Dinyanyikan Dibawakan Dan Dikeluarkan Digantangan Didengar Ama Juri Dengan Rangkaian Nada Irama Yang Membuat Juri Itu Terkesima Jadi Kalau Kita Menyebutkan Burung Isian Ini Ini Itu Gak Bijaksana Bisa Ada Burung Bukan Cirilir Bukan Kenari Dia Misalnya Lagunya Lagu Terenjaktir Ditutup Dengan Irama Gulungannya Cibl 나� Kristal Hmm Ken Kok Gimana Makanya Pakom Penilaian Itu Tergantung Jam Terbang Jurinya Makanya Setiap Pakom Itu Selalu Diutamakan kan irama lagu ya betul irama lagu yang dengan volume tuntutan dari iu tersebut paling tidak di atas juri terdengar syukur-syukur suaranya bisa sampai terdengar penontonnya gitu nah apalagi nah iya kan jadi itu jadi terus apalagi tadi kan cara memaster murai itu baiknya di saat umur berapa yang paling efektif dimana-mana dari kecil tapi anda-anda kan nggak mungkin beli murai dari usia dua minggu nggak mungkin itu masih butuh di loloh kan begitu kan namanya burung ya kan habis dari netes kan baru di loloh dulu ngelolohnya aja mungkin sampai dua minggu kan gitu kan kalau udah dua minggu baru bisa notol ya sorry nih kalau salahnya ya nah tapi justru itulah saat usia efektif usia paling tepat untuk memaster burung dari usia satu hari ya sampai mutasi itu paling efektif cara memaster burung ikan itu dari sisi umurnya atau pada saat burungnya lagi mabung kan itu secara efektifitas penerimaan burung supaya mudah menangkap masteran ya kan jadi dari usia satu hari sampai dia mutasi ya diterusin juga sampai dari pastol ya kan gitu sampai itu sampai ya pastol ya itu bener-bener apa ya lebih cepat lebih jelas lebih akurat masteran itu akan terserap ya terserap oke kita katul lupa aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati